Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film inspiratif, dengan tema yang berbeda, yaitu olahraga basket. Bukan basket seperti pada umumnya, tetapi dibalut dengan kung fu di dalamnya. Pada suatu hari, terdapat seorang bayi yang dibuang. Orang yang menemukannya, kemudian membawanya ke sebuah perguruan bela diri. Karena kasihan, anak itu akan dirawat di tempat ini. Di sana dia dibesarkan, dan dilatih sendiri oleh pemimpin perguruan itu. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan ketika mengajarkan sebuah jurus, untuk memutar waktu. Hal itu membuat nyawanya, hilang seketika. Anak itu menyaksikan semuanya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun kemudian, anak itu sudah tumbuh besar. Dia bernama Fang Sijie. Selama ini, dia terus berlatih di perguruan itu. Sepeninggalan gurunya, dia dilatih oleh empat guru lainnya. Dan pemimpin dari perguruan ini juga sudah berganti, pada orang yang bernama Wang Biao. Setiap kedatangan murid baru, dia selalu menunjukkan kekuatannya, dengan menghajar Sijie. Tentu ini hanyalah sandiwara mereka berdua, agar semua anak baru terkesimah, dan mematuhinya. Selama ini, Sijie merasa hidupnya terlalu datar. Ketika dia bermain-main dengan kaleng, seseorang bernama Paman Lee memperhatikannya. Dia penasaran dengan Sijie, karena bisa memasukkan seluruh kaleng itu, tanpa kesalahan. Paman Lee pun mencoba menirunya, tapi selalu gagal. Bahkan dari jarak yang sangat dekat, dia tidak bisa. Tidak tahan melihat hal itu, Sijie kembali memperlihatkan aksinya. Masih tidak percaya dengan yang dilihatnya, Paman Lee ingin membuat taruhan. Apabila Sijie mampu melempar koin ini sampai ke mulutnya, dia akan mentraktirnya makan. Dan tentu saja, Sijie berhasil memasukkannya. Paman Lee membawanya ke sebuah restoran Perancis. Namun bukan masuk ke dalam, mereka menuju ke samping tempat itu. Ternyata anaknya bekerja sebagai pelayan di sana. Karena miskin, setiap hari Paman Lee selalu meminta makanan sisa, dari pelanggan di dalam. Itulah cara darinya, agar bisa merasakan makanan mahal, walaupun hanya dari sisanya. Di sana, dia ingin memanfaatkan kehebatan dari Sijie. Mereka pergi ke tempat hiburan, milik Bos Hu. Anak buahnya yang paling jago melempar jarum panah, ditantang oleh mereka berdua. Namun tidak disangka, orang itu dibuat kalah berkali-kali. Hal itu sampai membuat Bos Hu penasaran dengannya. Dia tidak rela, dan ingin mengambil uangnya kembali, dengan cara kekerasan. Akan menghadapi orang yang begitu banyak, Sijie masih tampak tenang. Dengan cepat dia menangkis, dan melemparnya. Satu persatu orang mendekat, namun tidak ada yang mampu menyentuhnya. Karena ini adalah wilayah dari Bos Hu, tentunya semua anak buahnya berada di sana. Semuanya langsung dikerahkan, untuk menghabisinya. Sijie terlalu kuat, bahkan hanya terlihat main-main dengan mereka. Pukulan dan tendangan darinya, membuat semua orang itu kalah. Sampai-sampai, patung naga di sana terjatuh, dan menghancurkan semuanya. Bos Hu tidak terima, dan meminta bantuan konglomerat di kota ini, yang bernama Tuan Bityan Hao. Dia meminta pada pemimpin perguruan ini, untuk menghukum Sijie dengan berat. Tentu semua itu tidak gratis. Dia menawarkannya emas yang begitu banyak, sekalian untuk membeli perguruan ini. Melihat itu, Wang Biyau langsung tergoda, dan menerimanya. Dengan cepat semua murid dikumpulkan. Sijie menyadari, kejadian buruk akan menimpanya. Dan benar saja, dia kemudian dihajar. Karena ini adalah hukuman, dia tidak boleh melawan, dan hanya bisa menahannya. Tidak cukup sampai di situ saja, pemimpin perguruan akhirnya mengeluarkan Sijie dari perguruan ini. Sedih rasanya harus meninggalkan tempat, yang sudah seperti rumah baginya. Untungnya di luar dia sudah memiliki seorang kenalan, yaitu Paman Li. Dan ternyata, pertemuan ini memberikannya sebuah ide. Dia ingin mengorbitkan Sijie, menjadi seorang pemain basket. Paman Li bekerja sama dengan salah satu pemilik universitas. Dengan alasan ingin mencari orang tua kandungnya, namanya akan cepat viral. Sehingga uang dan popularitas, akan datang dengan sendirinya. Bahkan pendaftarannya ke sini, menarik perhatian para wartawan, dan juga manajer dari klub basket di sana. Orang itu bernama Lily. Untuk bergabung ke dalam tim basket, Sijie harus menjalani tes terlebih dahulu. Dan yang akan menguji, tentu adalah kapten dari tim basket ini, yang bernama Ting Wei. Walaupun sering mabuk-mabukan, dia sangat hebat dalam basket. Namun di sini, akhirnya Sijie juga bisa menunjukkan kemampuannya. Yaitu lemparan jauh, dengan akurasi 100%. Esoknya, dia mulai bergabung dengan tim itu. Melihat Sijie memiliki potensi untuk menjadi pemain hebat, Ting Wei yang tadinya hanya mabuk-mabukan, kini mulai ikut berlatih. Tentu dengan lemparannya yang selalu akurat, tim ini akhirnya memiliki harapan, untuk bersaing di kejuaraan. Selain Ting Wei, ternyata masih ada satu orang hebat lagi di dalam tim, yang bernama Xiaolan. Selain itu, dia juga sangat populer di kalangan wanita. Duet antara Xiaolan dan kapten, sudah tercipta sejak lama. Oleh karena itu, mereka dengan mudah mengalahkan tim-tim biasa. Namun untuk bersaing dengan tim besar, dibutuhkan lagi sosok lain, yang bisa menambah kombinasi serangan. Kini saatnya bagi Sijie, untuk tampil dalam pertandingan perdananya. Karena grogi, tidak disangka lemparannya gagal, untuk pertama kalinya. Apalagi dia tidak mengetahui teknik dasar dalam basket, sehingga membuat banyak kesalahan. Keahliannya adalah lemparan jauh. Tanpa pikir panjang dia mencari posisi yang sesuai, kemudian melakukannya. Seluruh penonton bersorak, karena lemparan ajaib itu. Dan akhirnya, tim bisa percaya padanya. Sijie sadar, dia perlu belajar banyak tentang basket. Kemudian dia mulai berlatih, untuk meningkatkan kemampuannya. Berkat bakat atletisnya, dia mampu belajar dengan cepat. Jauh sebelum masuk tim basket, Sijie sudah memperhatikan Lily. Dan kali ini, dia memiliki kesempatan, untuk lebih dekat dengannya. Tanpa sengaja, dia melihat Lily mengutarakan cinta pada Xiaolan, namun ditolak. Xiaolan sendiri, dahulu memiliki seorang kekasih. Walaupun sudah meninggal, dia tidak bisa mengisi hatinya dengan wanita lain. Dan, Sijie mencoba menghiburnya, dan tidak ingin melihat Lily bersedih. Dan berkat itu, hubungan mereka semakin dekat. Sijie penasaran, dengan salah satu teknik yang sering dilakukan kaptennya, yaitu Dank. Malamnya, dia pun mencoba belajar sendiri. Untuk orang lain, pasti akan kesulitan dalam melompat. Namun bagi Sijie, lompatannya malah terlalu tinggi. Pertandingan berikutnya, Sijie main dari awal. Lawannya begitu sombong, dan meremehkan kemampuannya. Namun Sijie hanya diam saja, dan akan membuktikan dalam pertandingan. Ketika dimulai, dia langsung melompat dengan tinggi. Orang yang menghinanya itu, langsung terdiam. Tidak hanya itu saja, semua bolanya mampu di blok, dan berhasil merebut angka. Bahkan dengan santai, dari jarak jauh Sijie mampu memasukkan bolanya. Dari segala macam aspek, orang itu kalah segalanya dari Sijie. Karena jarak poin lumayan jauh, kali ini Sijie ingin melakukan dang. Semua penonton pun menunggu aksinya tersebut. Dia mengontrol tenaganya agar tidak terlalu besar, dan mengarahkan bolanya pada ring basket. Walaupun menabrak papan kaca, dia berhasil memasukkannya. Poin ini menjadi penutupan, dan timnya berhasil memenangkan pertandingan. Namun tidak cukup di situ saja, Sijie dan kawan-kawan terus mengalahkan tim lainnya. Tidak diragukan lagi, tim ini akhirnya menjadi salah satu kandidat juara, yang perlu diperhitungkan. Ketika berada di tempat hiburan, seseorang menghampirinya. Dia adalah Litian, kapten dari tim basket terkuat di kota ini. Dahulu, dia juga berada di tim ini. Namun karena sifatnya yang arogan, dia keluar. Setelah menjadi musuh, dengan segala cara dia ingin menjatuhkan tim lamanya. Hal itulah yang membuat kapten menjadi trauma, dan berakhir dengan mabuk-mabukan. Tanpa sengaja Sijie melihat Paman Li, mendatangi Litian dan Tuan Bityan Hao. Lili menduga, bahwa Paman Li akan menerima swab dari mereka. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Walaupun tawarannya sangat menggiurkan, Paman Li menolaknya. Dia sudah menyerahkan seluruh mimpinya pada Sijie, dan tidak ingin menyesalinya. Pertandingan final yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Yaitu antara tim dari Ting Wei, melawan mantan anggotanya, yaitu Litian. Melihat dari fisiknya, tim milik Litian tidaklah normal. Ketika dimulai, Litian berhasil mencuri angka. Dan seperti biasa, dia selalu mengganggu psikologi lawannya. Tidak hanya itu saja, dengan sengaja mereka mencederai lawannya. Xiao Lan cedera, dan kekuatan tim menjadi berkurang. Tentu hal itu membuat timnya marah. Namun mental mereka tidak jatuh, dan ingin terus melanjutkannya. Sayangnya, rencana Litian tidak berhenti di sini saja. Target selanjutnya yang diincar, adalah Ting Wei. Kakinya cedera, dan dia juga harus dibawa keluar. Melihat rekannya jatuh satu persatu, Sijie harus melakukan sesuatu. Dia sadar bahwa target selanjutnya adalah dirinya. Namun berkat kemampuan bela dirinya, dia mampu membalasnya. Walaupun sudah meredam taktik licik tersebut, Sijie tidak bisa merubah jarak poinnya. Kehilangan dua pemain andalan, membuat tim ini menjadi lemah. Dengan mudah Litian memperlebar jaraknya, tanpa mendapatkan perlawanan. Tiba-tiba, seseorang mematikan listrik di gedung tersebut. Dan karena itu, pertandingan ditunda esok hari. Ternyata, yang mematikan listrik adalah Bos Hu. Dia sudah tidak mengikuti Tuan Btian Hao, dan kali ini bertaruh uang pada tim basket Sijie. Tentu saja dia juga ingin menang, bagaimanapun caranya. Namun karena cedera yang dialami dua anggota andalanya, hampir tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba keempat gurunya datang. Sebenarnya mereka sudah bosan dengan Wang Biao, dan tidak suka dengan perilakunya. Tibalah pertandingan yang sebelumnya tertunda, akhirnya bisa diteruskan kembali. Dengan cedera yang dialami, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, keempat guru dari Sijie masuk, dan ingin menggantikannya. Dengan bantuan ini, Sijie yakin mereka bisa menang. Dia mengetahui kemampuan gurunya, yang tentu lebih hebat darinya. Li Tian sampai tidak bisa memegang bola, karena terkena jarum di ketiaknya. Tanpa berdiri pun, mereka mampu mengendalikan bolanya dengan tenaga dalam. Bahkan salah satu guru mampu melompat seperti katak, dan menutupi ring basketnya. Wasit ingin meniup peluit pelanggaran sampai tidak bisa, karena terkena jarum di lehernya. Pertandingan ini akhirnya bukan menjadi pertandingan basket biasa. Semua anggota Li Tian masuk, dan ingin menghajar mereka. Tentu saja lawan yang dipilihnya salah. Dengan mudah, mereka berempat mengalahkan semuanya. Bahkan seluruh penonton lupa, kalau ini pertandingan basket, dan malah memberikan tepuk tangan. Namun pada akhirnya, keempat guru itu dikeluarkan juga. Hanya sampai di sini mereka bisa membantunya. Kali ini si Ji harus berjuang sendiri, tentu bersama teman lainnya. Li Tian kaget, Ting Wei sudah bisa bermain kembali. Ternyata setelah keluar, keempat guru itu menyembuhkan cedera yang dialaminya. Dan sekarang, tim bertanding dengan kekuatan penuhnya. Sedikit demi sedikit, mereka mengejar ketertinggalannya. Dengan anggota lengkap, mereka tidak kalah dengan tim terbaik di kota ini. Bahkan si Ji berkembang sangat pesat, dan mampu melakukan dang dengan sempurna. Dengan sisa waktu 2 detik, mereka kini tinggal berjarak 1 poin. Sang kapten ingin menyerahkan kesempatan tersebut, pada si Ji dan si Aulan. Tiba-tiba kaki dari si Ji dipukul oleh seseorang, yang ternyata pemimpin perguruannya dahulu. Ini adalah taktik licik dari Tuan Bi Tian Hao, agar bisa menang. Dengan cedera itu, musuhnya hanya tinggal menjaga si Aulan. Tidak ada pilihan lain, kapten memberikan bolanya pada si Ji. Percaya dengan kemampuannya, dia langsung melempar menuju ring. Ketika bola itu hampir masuk, tiba-tiba wasit meninjunya keluar. Ternyata, selama ini wasit itu juga sudah disuap. Dan dengan ini, tim milik Tuan Bi Tian Hao mampu menjuarai turnamen. Semua tampak kecewa, terutama si Jie. Kekalahan yang tidak semestinya ini, terasa begitu menyakitkan. Andaikan waktu bisa diulang, mungkin semua bisa berubah. Seketika si Jie teringat dengan jurus milik gurunya, ketika dia masih kecil. Tanpa ragu, dia melakukannya, untuk membalikkan waktu. Walaupun tahu resikonya, inilah jalan satu-satunya yang harus dia lakukan. Ketika jurus itu aktif, dia harus berlari, agar tidak terjebak dalam dunia waktu. Semua menjadi beku, dan waktu seakan berhenti. Sebuah tetesan air menjadi pertanda, bahwa waktu akan diulang kembali. Semua berjalan dengan cepat, dan waktu kembali ke masa, ketika kapten masih memegang bola. Dengan sadar, si Jie tetap menerima bola tersebut, dan kembali melemparnya. Namun ada yang berbeda dengan lemparannya kali ini. Ternyata itu adalah umpan untuk kaptennya kembali, agar dia bisa memasukkannya tanpa diganggu oleh wasit. Inilah yang sudah ditunggu olehnya selama ini. Kemenangan ini sungguh berarti, terutama bagi mereka bertiga. Bos Hu pun tak lupa menagih uang taruhan pada Tuan Bityan Hao, yang nilainya juga sangat besar. Si Jie mengira, bahwa dua orang yang menyemangatinya adalah orang tuanya. Namun ternyata itu salah. Dia pun kecewa, tapi inilah kenyataannya. Setelah kejuaraan itu, si Jie mendapatkan penggemar. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata publikasinya selama ini tidak sia-sia. Si Jie adalah anak dari orang paling kaya di Asia. Tentu untuk bertemu orang besar seperti itu, Paman Li membelikannya baju yang terbaik. Dengan bukti kalung yang dipakainya, memang benar bahwa si Jie adalah anaknya. Orang itu ingin membawa si Jie ke luar negeri, untuk mewarisi bisnisnya. Paman Li merasa senang, akhirnya si Jie sudah kembali ke tempat dia seharusnya berada. Kenangan bersamanya akan selalu menjadi kenangan terindah yang pernah dialaminya. Kini dia kembali pada kehidupannya dahulu dan makan di pinggir restoran. Tanpa disangka, si Jie datang ke sana. Dia menolak ajakan dari ayah kandungnya dan memilih berada di sini. Seseorang telah menyerahkan impiannya pada dirinya, dan dia tidak ingin mengecewakannya. Mereka berdua bisa berkumpul kembali, dan film pun akhirnya berakhir sampai di sini. Dalam olahraga basket, kemampuan individu memang penting. Tetapi yang paling penting, adalah kerjasama yang ada dalam tim. Seperti halnya dengan kehidupan. Kadangkala kita harus berusaha sendiri, namun kadangkala kita harus saling percaya, dengan orang lain. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.